Shani Louk, 22 tahun, seorang wanita muda yang diculik oleh para pejuang Hamas dalam penyerbuan di sebuah acara festival musik di Israel, dia gini masih hidup. Richarda Louk, ibunda dari Shani Louk, mengatakan di stasiun televisi ARD bahwa putrinya itu masih hidup, namun diduga mengalami cedera kepala parah dan saat ini berada dalam kondisi yang kritis. Dilansir dari Tribunews, Richarda Louk menegaskan bahwa setiap menit sangatlah penting. Ia pun meminta kepada pemerintah Jerman untuk bertindak cepat. Ada pun diberitakan sebelumnya, Shani Louk sedang menghadiri festival musik di dekat kibuts Re'in ketika pihak Hamas menyerang Israel. Saat itu sedikitnya ada 260 orang dipastikan tewas. Sementara puluhan lainnya diyakini di Sandra, Shani Louk, warga negara Jerman Israel itu muncul dalam video grafis yang beredar di media sosial. Dimana terlihat militan Hamas menginjak tubuhnya saat dirinya diangkut di bagian belakang kendaraan. Meski begitu, ibunya yakni Richarda Louk mengatakan kepada stasiun televisi ARD ia telah menerima informasi baru, yakni bahwa putrinya itu masih hidup namun mengalami cedera kepala parah dan berada dalam kondisi yang kritis. Ada pun diketahui, Miss Louk ini adalah seorang pelajar dari Berlin. Ia sedang berlibur di Israel ketika memutuskan untuk menghadiri sebuah acara di dekat perbatasan dengan Gaza. Di sisi lain, Hamas sebelumnya mengklaim telah menyandera lebih dari 100 orang. Yakni orang-orang yang ditangkap ketika ratusan pejuangnya melintasi perbatasan ke Israel Selatan pada Sabtu pagi lalu. Hamas mengancam akan mengeksekusi Sandra Israel jika serangan udara terhadap rumah-rumah di jalur Gaza dilakukan. Ada pun Richarda Louk sendiri sebelumnya merilis video permohonan informasi di mana ia bisa menunjukkan foto putrinya dan kemudian membagikan foto paspornya. Sementara itu, keluarga Adi Maizel, 21 tahun, seorang wanita yang juga diambil Hamas saat festival musik Nova di perbatasan Gaza-Israel mengaku menerima telpon dari Hamas. Diketahui setidaknya ada 260 orang yang dipastikan tewas dalam festival musik tersebut seusai diserbu oleh pejuang Hamas pada Sabtu lalu. Orang-orang yang sedang bersukaria di Nova Rev sepanjang malam di Kibuts Reim dekat perbatasan Gaza ditembak mati oleh militan yang tiba dengan pesawat MikroLight. Beberapa pengunjung festival lainnya yang menghindari peluru diakini telah diambil dan dibawa melintasi perbatasan menuju Gaza. Salah satu keluarga asal Israel mengatakan mereka telah menerima panggilan telepon dari orang-orang yang mereka yakini telah mengambil putri mereka. Adapun sosok Maizel ini termasuk di antara ratusan orang yang diserang oleh Hamas di festival pada Sabtu pagi lalu. Saat terakhir pihak keluarga mendengar kabar darinya adalah pada pukul 7 lebih 40 pagi di hari Sabtu pagi, yakni ketiga orang bersenjata Hamas mendarat di dekat lokasi kejadian. Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia